Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman pada pagi ini saya mau coba sharing mengenai penggunaan OBD display tipe P10 digunakan di mobil Avanza tahun 2014 tipe mesinnya K3VE VVTi 1300cc untuk avansianya ini G2 teman-teman jadi bisa digunakan di Avanza ini jadi memang untuk OBD display ini cocok-cocokan ya teman-teman bisa digunakan tidak semua mobil bisa menggunakannya jadi sebaiknya sih kalau membeli online eh ditanyakan dulu ke penjualnya atau kalau misalkan offline bisa dicoba dulu teman-teman di mobilnya bisa digunakan atau tidak teman-teman Hai nah ini untuk alat ini saya gunakan untuk penunjuk temperatur teman-teman karena untuk mobil mobil ini di penunjuk temperaturnya cuma ini teman-teman enggak ada jarumnya jadi cuma indikator warna merah itu setelah terjadi overhead jadikan menurut saya sih sangat berbahaya teman-teman karena kan kalau overhead itu untuk biaya perbaikannya tidak sedikit ya teman-teman jadi menurut saya sih nggak apa-apa sih teman-teman membeli ini 200.000 300.000-an tapi kita bisa memonitor sumusin mobil kita teman-teman jadi kalau misalkan udah kira-kira sudah derajatnya udah tinggi ya teman-teman di atas 90 itu kita udah waspada teman-teman jadi ketika suhunya naik terus kita bisa antisipasi kita matikan mesin mobil dulu teman-teman dan kita kemudian cek sistem pendinginannya apakah ada yang rusak teman-teman yang ini untuk displaynya ini cuma saya kalau ini saya ini cuma saya buat nunjukin ini aja sih teman-teman suhu dan voltase aja teman-teman ini bisa untuk menunjukkan RPM atau speedometer bisa ya teman-teman cuma ini kan di mobil udah ada teman-teman jadi simulasi yang belum ada aja sih yang ditampilkan juga cuma ini kan dua tampilan jadikan ini displaynya kecil ya teman-teman jadi bisa kelihatan gitu angkanya jelas ya selain itu ini juga bisa disetting teman-teman untuk alarmnya nah jadi pada saat suhunya itu panas itu kita bisa setting teman-teman di suhu berapa gitu threshold panasnya jadi kita bisa mulai lebih waspada gitu ya teman-teman nah ini misalkan ini saya setting 80 suhu derajat saya teman-teman biar nanti biar cepet kelihatan itu nanti pada saat tercapai suhu itu yang result itu nanti akan muncul alarm bunyi itu dan di displaynya ini akan muncul ini teman-teman hot temperatur itu teman-teman ada peringatannya jadi kita pada saat temperatur itu udah dicapai kita udah udah melewas pada ini cuma saya set 80 saya teman-teman supaya kelihatan ini nyapa nanti alarm keluarnya alarmnya nih coba nih saya nyalakan ya mesinnya teman-teman nah ini ini juga ini bisa mati sendiri ya teman-teman kalau 10 detik tidak di mesin mati ini otomatis mati juga jadi nggak menyebabkan karena kita korani untuk berapa detik matinya bisa disetting juga teman-teman disini jadi kita bisa mau 10 detik 20 detik atau beberapa detik itu yang kita mau ini bisa ya coba saya nyalakan mesinnya teman-teman ini juga nanti saya tunjukkan ini langsung menyala juga teman-teman jadi kita nggak perlu repot menyalakan mematikan nah nah ini kan penyalakan teman-teman ini coba saya nyalakan AC supaya suhunya cepat naik ya teman-teman kita lihat nanti ininya alarmnya teman-teman teman-teman 78 nanti ketika sudah 80 nanti akan menyala teman-teman nah ini teman-teman menyala hot temperatur teman-teman ya seperti ini teman-teman jadi untuk OBD ini ada macam-macam ya teman-teman OBD display ini tipuannya ada yang P6 P6 Pro ini yang B10 Oh jadi yang paling murah ini saya lihat-lihat teman-teman B10 ini harganya 200-300 ribu kalau yang P6 itu 400 ribuan ke atas teman-teman jadi bentuknya tuh lebih bagus ya teman-teman tapi kalau menurut saya ini udah cukup sih teman-teman karena juga apa namanya bisa menunjukkan temperatur juga bisa untuk reset-reset reset eju bisa tapi belum pernah saya coba aja teman-teman jadi menurut saya udah cukup ini juga displaynya juga udah jelas ya demikian teman-teman terima kasih sudah menyaksikan dan atas perhatiannya semoga bermanfaat teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buah buah buah